Detik-detik ribuan drone diterbangkan sebagai bentuk solidaritas warga korea selatan untuk Ukraina. Rasa empati dan solidaritas warga korea selatan ditunjukkan dengan parade drone di atas langit korea. Ribuan drone diterbangkan untuk menampilkan warna biru dan kuning bendera Ukraina pada peringatan Hari Kemerdekaan Korea Selatan. Tidak seperti tetangganya Korea Utara yang lebih condong ke Rusia, Korea Selatan merupakan negara yang lebih dekat dengan NATO pimpinan Amerika Serikat. Sehingga posisi politik Seoul lebih cenderung kontra terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Solidaritas warga Korea Selatan ini dipicu semakin brutalnya perang yang berkecabuk di Ukraina. Hingga saat ini, konflik Ukraina telah menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil Ukraina dan memaksa ribuan warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Menurut Institute for Study of War yang berbasis di Washington, Rusia akan menggunakan strategi yang lebih brutal untuk mempercepat kemenangan mereka di Ukraina. Ini disebabkan oleh biaya perang yang tinggi diperkirakan Rusia menghabiskan 40 juta euro, sekitar 600 miliar rupiah per hari untuk membiayai perang di Ukraina ini. Bagaimana menurut kalian? Mengagumkan bukan? Baku hantam kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?